Hai, halo ketemu kembali di channel youtube kami Tangan Bunda Kral Kali ini saya akan memanfaatkan perca kain flanel Daripada dibuang, kain perca ini masih bisa dimanfaatkan Salah satunya kita akan membuat gantungan kunci bentuk buket bunga seperti ini Sebelumnya jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Pola dan ukuran sebagai berikut ya Bunda Pertama-tama yang kita lakukan bikin kelopak bunga Potong bagian atas seperti ini Terus ujungnya dikasih lem sedikit saja Lalu kita cubit ujung kelopak bunganya Seperti ini Kita cubit Terus kita potong sisa-sisa lemnya Terus kita lakukan ke kelopak-kelopak yang lainnya Lalu kita akan buat putih bunganya ya Bunda Seperti ini Rangkai satu persatu kelopak bunga yang kita bikin tadi Bagian atas 3 kelopak yang bagian bawah nanti kita kasih 5 kelopak Dan kita rangkai Hasilnya akan seperti ini Setelah itu kita rapikan serabut-serabut kain flanel dengan korek api atau lilin Selanjutnya membuat bunga model kedua Ukuran sama seperti bunga yang pertama tadi Cara merangkai kelopaknya sama seperti bunga yang pertama Ting atas putih Lalu kelopak kita susun 3 Dan paling bawah kita susun 5 kelopak Terima kasih telah menonton! Dan kita rangkai hasilnya akan seperti ini Lalu kita bikin bunga yang ketiga Sama seperti yang pertama dan kedua Kita bikin 8 kelopak Susun kelopak-kelopaknya seperti ini Nanti kita lem di bawah putihnya Lalu bakar bagian ujung kain flanel seperti ini Lalu kita tekuk Lakukan ke semua kelopak Dan kita rangkai seperti ini Sama seperti ini Sama seperti bunga yang pertama dan kedua tadi Kita bikin 5 kelopak Lalu kita tempel di bagian bawahnya Kita rangkai seperti ini Sekarang kita akan membuat daunnya Seperti ini polanya Gunting bagian ujungnya Gunting bagian ujungnya Tekukan ke semua sisi-sisinya Kita gunting lagi Lalu bagian pinggirnya Lalu bagian pinggirnya kita bakar Terus rangkai bunga-bunga yang kita bikin tadi Seperti ini Kita ikat Bagai kain flanel Kita kasih lem Biar kuat Seperti ini Tempel daun-daunnya Lalu kita bikin buketnya Seperti ini Kita tempel kain flanel Bagian belakangnya Kita tempel kain flanel juga Seperti ini Ukuran sudah ada di bagian depan tadi Lem bagian sisi-sisinya Bagian depan Kita kasih pita satin Seperti ini Buat pemanis Lalu lanjutkan Pasang dengan gantungan kuncinya Seperti ini Tempel mutiara renteng Seperti ini Fungsinya untuk menggantungkan gantungan kuncinya Bagian bawahnya Kita tutup dengan kain flanel Seperti ini Dan sekarang Kita bisa pasang Dengan gantungan kuncinya Dan gantungan kunci buket bunga ini Bisa dijadikan souvenir pernikahan Ataupun yang lainnya Thanks for watching bunda Semoga bermanfaat dan menginspirasi Jangan lupa Like, comment, dan subscribe Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax